Halo guys, welcome to Anatek ID. Jadi di tanganku sudah ada HP yang sangat kontroversial menurutku, sangat menarik, kurang lebih 6 bulan terakhir ini sangat rame di perbincangan di Tech Reviewer, yaitu Nating Phone 1. Di sini aku memilih yang warna hitam karena menurutku lebih menarik aja, awalnya aku rasa lebih bagus yang putih, tapi ketika aku lihat-lihat lagi dengan adanya LED lights clip interface yang diperkenalkan oleh Nating, menurutku di warna hitam ini bisa lebih punch out aja, lebih keluar dengan LED lights-nya. Sebelum aku masuk lebih dalam lagi, aku akan memberikan sedikit unboxing experience yang menurutku juga sangat unik dan menarik, tidak didapatkan di HP lain dengan Nating Phone 1. Terima kasih telah menonton! Ekspektasi yang cukup besar dengan HP ini, CEO-nya Carpe, kalau kalian tidak tahu, jadi CEO-nya merupakan mantan co-foundernya OnePlus, itu HP yang saat itu goal-nya adalah ingin harga murah tetapi spesifikasi tinggi. Kali ini ketika Carpe membuat Nating, mereka lebih mengarah bahwa ingin membuat Tech itu lebih fun, lebih menyenangkan lagi. Jadi mereka memberikan overall design yang menarik transparan bagian belakang, lalu ada clip interface, yaitu dengan LED lights yang bisa mengikuti lagu, bisa mengikuti notifikasi, jadi semuanya bisa kalian sesuaikan di HP ini. Yang bisa aku katakan juga, apa yang kalian spend dengan harga yang ada adalah experience yang didapatkan di HP ini. Lalu aku katakan di awal terlebih dahulu adalah ketika spesifikasi ini tidak menarik, karena harganya yang bisa masuk di Indonesia ini sekitar 10 jutaan, spesifikasinya mid-level, jadi dengan Qualcomm Snapdragon 78G+, lalu juga RAM-nya 8128, lalu dengan overall yang mungkin tidak terlalu berbeda. Contohnya terkait design, selain transparannya ini sebenarnya banyak juga yang mengatakan ini adalah design yang sama dengan iPhone 12. Karena dengan overall memang dengan bodi yang lebih besar, 6,55 inch, ini terasa mungkin apa nanti iPhone 14 Max rumornya yang akan menggunakan 6,7 inch yang sama. Jadi di sini aku ada iPhone 13 Pro Max, kalian bisa lihat perbandingannya, jadi tidak terlalu berbeda. Jadi otomatis kemungkinan nanti akan feel-nya sama, atau ya bisa kita katakan ini dengan overall experience yang bisa paling mirip lah aku katakan feel ketika digenggam dibandingkan dengan iPhone 12 ke atas. Lalu selanjutnya terkait display, display-nya ini menurutku dengan kelas ini ya cukup baik dan menarik sih. Dengan OLED display, 1 billion color, 120Hz, walaupun tidak LTPO display. Lalu untuk OS-nya juga, dengan nothing ini mereka memberikan dengan adanya always on display tapi dalam hal tertentu dan mungkin untuk mengurangi juga tidak ada LTPO untuk menjaga baterainya. Overall dengan yang baru dikatakan di sini adalah nothing OS. Jangan salah, nothing OS ini tetap Android 12, Android basisnya dengan UI yang mereka sesuaikan, yaitu mereka katakan nothing OS. Dan dengan experience ini aku sudah dapatkan dengan update yang baru yaitu 1.1.0 sehingga aku akan tes lebih dalam lagi. Dengan bug yang muncul sebelum-sebelumnya, di sini sudah lebih baik dan maksimal dengan update software yang terbaru. Sehingga ke bagian body, bagian depan dan belakang godila kelas 5, lalu pinggirannya aluminium ya, standarnya sebuah handphone di kelas ini. Lalu untuk clip interface-nya aku kembali sedikit, jadi memang dengan adanya music visualization, lalu juga ada notification yang bisa berubah-ubah, ini lebih kesannya ini menarik aja. Jadi aku lebih sering mencoba untuk melihat bagian belakang dibandingkan bagian depannya. Ya, begitulah yang bisa kalian dapatkan, jadi seperti bagian bawahnya kita ngecas bisa menyala, bagian belakangnya bisa menyala. Jadi ketika ketemu orang atau mungkin jalan-jalan langsung saja taruh bagian belakang ini, kerasa menarik banget sih dengan overall desain yang memang aku katakan ya cukup cantik ya. Ini menu Apple dan juga Contra seperti iPhone 12, tetapi dengan kelebihan di sini, menurutku tim nothing sangat perlu diapresiasi dengan kerja keras mereka yang bisa memberikan hasil yang maksimal dengan desain yang sangat menarik. Lalu aku juga tak lupa menambahkan terkait kamera, di sini memang mereka menggunakan 50MP kamera utama dan ultrawide, tidak ada yang spesial menurutku, bahkan dengan kelas ini mungkin ada beberapa yang lebih baik. Tapi aku akan memberikan testing lagi untuk Nothing Phone 1 ini, serta untuk videonya juga, dan pastikan kalian follow Instagramku, supaya kalian bisa tahu aku biasanya posting di sana. Lalu di sini juga ada indikator untuk ketika merekam video, jadi ada LED lampu merahnya, tapi bisa dimatikan tenang saja, kalian bisa mendapatkan experience yang unik lah intinya dengan Nothing Phone 1 ini. Untuk speakernya standar, jadi stereo speaker, menurutku terkait vibration-nya sangat baik sih. Dengan kelas ini, feel-nya ketika mengetik, lalu ada notification, lalu ketika clip interface-nya menyala ketika melakukan notifikasi, ini juga sudah sangat baik diberikan di Nothing Phone 1 ini. Terkait baterai, di sini menggunakan 4500 mAh, dengan hasil yang bisa aku katakan tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek juga. Terima kasih kepada chipset-nya yang menggunakan 778G+, sehingga baterainya tidak terlalu membutuhkan power yang lebih besar jika menggunakan high-end flagship, walaupun ya pasti ada minus-nya ya, dengan hasil yang mungkin tidak terlalu maksimal jika kalian gunakan untuk gaming. Tapi aku coba kesan pertamanya, untuk overall aku gunakan social media, gaming tipis-tipis saja, ya nyaman-nyaman saja sih yang bisa aku dapatkan experience-nya di Nothing Phone 1 ini. Itu aja sih yang ingin share ke kalian tentang experience-ku, kesan pertama dengan Nothing Phone 1, aku akan bahas lagi di full review-ku, dan juga Instagram, TikTok, kalian bisa ajak juga hal-hal penting yang aku ingin share. Tapi secara overall, sebenarnya intinya ini menjual experience saja, bukan terkait spesifikasi. Jadi kalau kalian mementingkan spesifikasi, sudah pasti lewat, tidak usah membeli Nothing Phone 1, tapi untuk di Indonesia pun memang kalau misalnya dikatakan worth it, akan susah untuk dikatakan worth it. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan experience yang menarik, walaupun aku masih kesan pertama, ya bisa aku katakan kalian bisa mencobalah melihat-lihat untuk Nothing Phone 1. Intinya sih, balik lagi ke apa yang kalian inginkan dengan spend harga kalian, dan kita lihat apakah Indonesia nanti ada resmi masuk Indonesia, sama halnya seperti Nothing Air 1 masuk Indonesia, sangat murah lah jika dibandingkan dengan negara lain. Tapi kalau misalnya sudah terlalu lama juga, apalagi chip-nya dengan chip mid-level, ya sudah bisa kita katakan tertindas dengan HP-HP lain yang terus muncul dengan harga yang lebih menarik, spesifikasi lebih menarik yang masuk di Indonesia. Bagaimana menurut kalian dengan Nothing Phone 1? Langsung aja komen di bawah, kita bahas bersama, nanti aku akan bahas lebih dalam lagi di full review Nothing Phone 1 Indonesia. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!